Intro Saudara kepolisian Resor Bengkalis menggelar doa lintas agawa di aula Mepores Bengkalis. Kegiatan ini diselenggarakan dalam menyongsong pemilu damai 2024. Doa Bersama yang mengangkat tema Polres Bengkalis untuk Negeri Menuju pemilu damai Kabupaten Bengkalis tahun 2024 ini dihadiri seluruh perwakilan agama Islam Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Kegiatan Doa Bersama juga dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso dan Forkompimda serta Ketua Paguyuban, Ketua MUI, Perwakilan Partai Politik, Ketua KPU dan Bawasuluh Kabupaten Bengkalis. Tak hanya itu, doa lintas agawa juga menghadirkan Ustadz Anugerah Cahyadi atau yang akrab di Sapa, Ustadz Ucaid. Seorang da'i asal Sumatera Utara yang masuk dalam enam besar pada ajang kompetisi Aksi Indosiar tahun 2022. Kapolres Bengkalis, AKPB Setiaw Bimuanggoro mengatakan doa bersama ini adalah sebagai wujud kehambaan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Malam ini kami dari Pores Bengkalis bersama dengan seluruh Forkompimda instansi vertikal dan tentunya kita mendapatkan tamu yang sangat luar biasa Ustadz Ucai hari ini hadir bersama kita dalam rangka melaksanakan doa lintas agama. Doa lintas agama ini juga dihadiri oleh seluruh pemuka agama yang ada di seluruh wilayah Bengkalis ini. Kita semua masih-masih mendoa sesuai dengan keyakiran masing-masing dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman dan damai yang nanti di tahun 2024. Rasulullah SAW mengatakan Ihsan itu adalah ketika kita berkubadah seakan-akan kita melihat Allah tapi kalau kita tidak melihat Allah kita yakin Allah melihat kita. Artinya untuk memunculkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat awalkan dengan diri kita. Hadirkan rasa takut kita kepada yang maha menciptakan kita. Kalau kita sudah membentengi diri kita dengan sesuatu yang mampu memecah belak umat pada pesta demokrasi nanti insya Allah kita juga akan mampu menjaga masyarakat di tengah-tengah kita khususnya di pemerintahan Kabupaten Bengkalis ini. Insya Allah. Kapolres berharap dengan rangkaian doa lintas agama ini dapat mewujudkan pemilu yang sejuk, aman, dan damai. Randia Diansyah dan Arvin Hidayat melaporkan.